Franco Morbideli merasa sangat kecewa dengan hasil balapan MotoGP Polensia 2019. Pasalnya, pada balapan yang berlangsung di sirkuit Ricardo Tormo itu, pembalap tim Petronas Yamaha FF3 tersebut gagal meraih podium pertamanya di musim ini karena mengalami kres. Pembalap tim Petronas Yamaha FF3, Franco Morbideli mengaku sangat kecewa dengan hasil balapan MotoGP Polensia 2019. Sebab, di balapan seri akhir itu, Morbideli gagal meraih podium pertamanya di musim ini. Morbideli tepatnya tidak bisa mengakhiri balapan dengan benar rantai-ranta bisa mencapai garis ini. Tepatnya, Morbideli mengalami sebuah insiden kecelakaan yang mengakibatkan dirinya harus menepi ke pinggir lintasan dan mengakhiri balapan lebih cepat. Kecewa jelas dirasakan Morbideli usai insiden tersebut terjadi. Terlebih, di sirkuit Ricardo Tormo itu, Morbideli merasa bisa bersaing di jajaran terdepan dengan sangat baik. Ya, bahkan sesumpah bisa saja meraih podium jika tak mengalami kres. Kecelakaan itu sangat disayangkan karena saya merasa sangat cepat di balapan tersebut. Dan saya juga merasa bisa menyusul orang-orang yang berada di depan saya. Sayangnya, ketika memasuki tikungan keempat, saya mengalami insiden kres. Jelas Morbideli dikutip dari lamanesmi Petronas Yamaha SMP. Padahal saat itu, saya sedang mengincar posisi podium. Jadi, hal terbaik dari balapan akhir pekan kemarin adalah saya mampu menyelilingi ketiga pembalap terdepan. Tambah Morbideli Dengan gagalnya Morbideli meraih poin di seri terakhir MotoGP 2019 musim ini, ia pun harus puas menempati urutan ke-10 pada kasaman akhir kompetisi MotoGP 2019. Ia menutup gelaran musim ini dengan menjadikan finish di posisi kelima menjadi hasil terbaik yang dimilikinya. Sampai jumpa! Bye-bye. 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 selamat menikmati